selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini ya teman-teman untuk bahannya ini biasa saya memakai hulu 4x4 dan juga 2x4 untuk ini untuk yang 4x4 untuk rangka luarnya dan nanti untuk yang 2x4 atau ukuran yang 2x4 kita memakai untuk pintu dan juga rangka dalamnya atau raknya ya teman-teman untuk langkah selanjutnya mari ini kita buat ukuran dulu dan kali ini kita akan membuat ukuran tingginya atau untuk makinya 1,20 m dan untuk panjangnya 1 m dan untuk lebarnya 45 cm dan nanti untuk ukuran-ukurannya ada di kolom deskripsi ya teman-teman nanti teman-teman bisa cek dan lihat dan ini ya teman-teman setelah kita buat ukuran kita potong ini kita memotong untuk kakinya 4 potong dan ini untuk panjangnya ada dan ini untuk 45 ada 4 potong dan 47 ada 2 potong untuk langkah selanjutnya kita kerjakan dulu untuk yang kakinya untuk kakinya dan untuk yang 45 dan 47 kita kerjakan dulu untuk yang kaki dan juga untuk lebarnya ini ya teman-teman sudah kita buat bola untuk bola untuk bola kakinya seperti ini ya teman-teman kita ambil dari bawah ini 5 cm ya kita ambil 5 cm yaitu dibagi 2 cm 3 cm dan untuk nanti kita kaki bagian bawah nanti kita tutup untuk menutup dan untuk yang 45 ini kita buat ukuran atau kita buat bola seperti ini ya teman-teman 3 cm dari pinggir-pinggir kita ambil kita garis bola seperti ini ini untuk yang 47 ini kita buat sama 3 cm yang sebelah dan yang untuk sebelahnya kita buat bola seperti ini ya teman-teman 5 cm 2 cm sama 3 cm kita bentuk U yang nantian dan untuk selanjutnya mari kita potong dulu atau kita buat cobaan dulu dan ini ya teman-teman kurang lebihnya seperti ini untuk bola yang sudah kita potong kita buat bola tadi ini kita tutup bagi teman-teman yang belum pernah lihat atau gimana caranya menutup lubang hulu ada nanti videonya kita cantumkan linknya di deskripsi ya teman-teman nanti teman-teman bisa cek dan ini yang untuk ukuran 47 kita buat bola seperti ini tadi ya ini caranya ya teman-teman buangnya seperti ini yang 1U yang 1U lebih 2 cm tadi ya teman-teman dan ini yang untuk 45 ya yang 45 kita buat pola atau kita potong seperti ini ya teman-teman 1 sisi kita buang yang 2 kita tekuk dan yang 1 kita luruskan ini teman-teman untuk kiri kanannya sama kita buat polanya atau kita barang buangnya seperti ini ya teman-teman dan untuk langkah selanjutnya kita akan membuat pola untuk kakinya ya teman-teman untuk kakinya mari kita buat pola dulu dan polanya seperti ini ya teman-teman untuk pola kakinya kita buat pola seperti ini 5 cm dari bawah terus naik lagi 3 cm dan itu nanti yang 3 cm ini kita buang teman-teman atau kita buat lubang atau kita coak ini yang untuk bagian bawah ini yang untuk bagian atas juga sama ya kita buat pola 3 cm ini dari bawah 71 cm ya teman-teman 71 cm dan naik kesini nanti ini pas 1 keramik ukuran 40 cm ya teman-teman nah atas itu untuk bulu panjang 1 untuk bagian belakang dan untuk selanjutnya mari kita buat lubang atau kita coak dulu dan ini untuk kurang lebihnya teman-teman setelah kita lubang atau kita coak seperti ini kita buat satu pasang satu pasang nanti untuk depan dan belakang teman-teman selanjutnya ini nanti kita pasangkan setarangkai dengan yang ukuran panjang ya teman-teman yang ukuran satu meter tadi kita gabungkan nanti sama yang satu meter ini ya teman-teman untuk yang panjangnya untuk yang satu meter ini ada 4 potong 5 potong nanti yang satu kita pasangkan dengan yang sudah kita lubangin tadi selanjutnya mari kita rangka dulu kita gabungkan ini ya teman-teman hasilkan ini caranya cara saya untuk menggabungkan nanti teman-teman bagaimana menggabungkan ya sesuai segera kita gabung sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe mari di subscribe dulu dan jangan lupa di pinggirkan di pinggirkan dan jangan lupa juga di like share tentunya juga di komen bagi teman-teman yang mungkin kurang paham ada pertanyaan nanti teman-teman bisa tanya di kolom komentar ya teman-teman nanti insyaallah pertanyaannya mau tanya apa saya bisa jawab saya jawab sesuai dengan kemampuan dan sepengetahuan saya ya teman-teman dan ini teman-teman kurang lebihnya setelah kita rangkai kita gabungkan yang panjang dengan kakinya seperti ini ya ini dan ini teman-teman juga rangkai kedua-duanya seperti ini untuk langkah selanjutnya kita lakukan pengribetan ya teman-teman kita ribet kita kencangkan dengan bagi ribet dan ya teman-teman ini biasa saya memakai untuk mataburnya saya tidak memakai matabur tapi mataburnya saya ganti dengan baut roping ya teman-teman jadi saya memakai matabur baut roping dan untuk caranya ini saya saya lakukan dulu dengan kita kunci satu kuncian dengan memakai baut roping tadi ya teman-teman kita kunci dulu yang penting kita siku dulu kita kancing dengan satu baut roping dan langkah selanjutnya kita baru ribet ribet dan untuk setiap titik kita berikan taku ribet dua ya teman-teman jadi jadi untuk bolak-baliknya ada empat nanti setiap titik ya teman-teman biar kuat dan kokoh sekali lagi ya teman-teman yang belum subscribe mari di subscribe dulu dan jangan lupa dibunyikan tombol notifikasinya jangan lupa juga di like share jika tentunya di komen dan ini untuk teman-teman yang mau pesen ini sekalian promosi mau pesen furnitur apa saja silahkan hubungi tukang motohulu tutorial ya teman-teman nanti dan ini cuma baru untuk sekitar daerah lokal saja teman-teman di sekitaran Jawa Tengah untuk luar Jawa Tengah mohon maaf belum bisa melayani ya teman-teman setelah kita lakukan pengribetan kedua-duanya sudah kita lakukan pengribetan dan ini ya teman-teman lupa ini untuk tengahnya ini kita kasih sekatan ya teman-teman tengah-tengah ini nanti tujuannya dengan untuk pintu ya teman-teman tapi ya terserah teman-teman mau dikasih juga gak apa-apa gak kasih juga ya apa-apa ya teman-teman selanjutnya mari kita rangkai kita gabungkan dengan yang 45 cm tadi ini ya teman-teman kita rangkai dengan yang 45 cm sama kayak tadi ya untuk awal pertama saya memakai baut ini kalau ini baut kecil ya teman-teman untuk mengunci dulu untuk merangkaikan dulu untuk menggabungkan dulu nanti untuk pengeripetannya setelah kita rangka jadikan satu dan kita siku setelah ini nanti jadi satu teman-teman ini saya memakai baut dulu kita kunci dulu memakai baut baut kecil kalau ini saya pakai skrup kecil teman-teman kiri kanan sama saya kencangkan dulu saya kunci dulu saya kencangkan dengan baut kecil kiri kanan nanti sama juga caranya untuk yang bawah juga untuk yang samping caranya saya kancing dulu dengan baut atas bawah caranya sama nanti untuk pengencangannya dengan paku ripet setelah bergabung jadi satu dan ya teman-teman kurang lebihnya seperti ini setelah kita gabungkan jadi satu dan ini nanti tinggal kita ripet sudah kita ripet ini teman-teman kurang lebihnya seperti ini nanti setelah kita gabungkan ini yang 45 tadi lebarnya dan nanti untuk langkah selanjutnya kita pasang yang ukuran 47 bagian teman-teman bagian yang pas ini nanti untuk yang 47 teman-teman 47 tadi kita pasang bagian atas dan ini ya teman-teman hasilnya untuk bagian atasnya yang 47 kurang lebihnya seperti ini dan ini ya teman-teman yang lebih 2 cm tadi untuk bagian depan ya teman-teman kita kekuk yang tujuan kita kekuk seperti ini ya teman-teman nanti hasilnya setelah kita teguk ini jika yang lebih 2 cm tadi ini seperti ini kita teguk nanti tinggal kita repat biar kelihatan rapi dan tidak kelihatan gelobangnya untuk selanjutnya untuk yang 1 meter 1 lagi tadi ini kita buat pola L seperti ini ya teman-teman kita buat pola L seperti ini sama kiri-kanan kita buat pola L dan kita pasangkan seperti ini ya teman-teman seperti ini masangnya nanti tinggal kita repat kita kencangkan dengan paku repat setelah bareng dengan kita memasang keramik dan inilah hasil akhirnya ya teman-teman untuk rangka luarnya teman-teman bisa saksikan dan mudah-mudahan teman-teman sudah paham dan nanti bisa mempraktekan di rumah demikian untuk season pertama nanti kita ketemu lagi di season kedua untuk pemasangan PVC-nya juga keramik keramik dan les-les juga pintunya demikian kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hulu Baca Ringan